Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody How are you today? Semoga teman-teman di hari ini baik-baik saja dan sehat selalu Oke kali ini kita akan buat tutorial cara cetak sertifikat vaksin ya jadi teman-teman bisa buat kayak kartu seperti KTP namanya kita harus unduh dulu sertifikatnya biar teman-teman pada bisa buat kartu vaksin nah kurang lebih ini tutorialnya ya guys kita langsung aja check out nah langsung aja untuk pertama kita harus download dulu aplikasi peduli lindungi lebih baik kita download aja ya daripada kita lewat google chrome lebih baik untuk aplikasi ini nah ini sudah di download ini kurang lebih seperti ini ya menu awalnya di aplikasi ini kita klik terus tanah panah itu yang sebelah kanan jadi teman-teman bisa sudah bagi yang belum untuk yang sudah ada langsung aja login oke langsung aja klik masuk saya setuju ya nah disini ada menu pendaftaran kita isi dulu terlebih dahulu nama lengkap kita sesuai KTP yang terdaftar ya pastikan yang sudah vaksin nah dan alamat email yang sudah kita daftarkan di saat nomor formulir pada saat kita mau vaksin kemarin ya dan juga itu ada nomor ponsel yang sudah terdaftar karena disini kan kita untuk mencetak sertifikat ya ini ceritanya sudah vaksin kedua oke ini yang masuk di email ya teman-teman teman-teman boleh cek di kalau teman-teman pakai gmail boleh di cek di gmailnya maupun yahoo email yang masuk memang sekarang itu sudah lagi ada gangguan kayaknya karena mungkin banyak yang akses jadi teman-teman pada ya selamat menikmati selamat menikmati untuk hape yang tidak semua aplikasi yang bisa diizinkan oke izinkan ya kita klik semua kamera lokasi kita klik izinkan oke selanjutnya kita klik mengerti oke selanjutnya oke klik di atas pojok kanan ya oke langsung kita klik buka tiket oke white ini aplikasinya keluar kita masuk lagi ya klik akun di pojok kanan atas oke sedikit loading lanjut klik sertifikat ya oke masukkan nick kita terlebih dahulu yang sudah vaksin pertama atau kedua ya ini ceritanya oke masukkan juga nomor nicknya setelah sudah kita boleh klik summit ya oke klik nah ini adalah kurang lebih gambaran sertifikatnya ya untuk yang sudah lahir sertifikat boleh teman-teman download karena memang kalau sudah di download teman-teman boleh buatnya itu bentuknya seperti KTP jadi memang di era sekarang sangat berguna banget karena mau pulang jauh atau ada urusan di pemerintahan teman-teman harus mempunyai kartu vaksin nah ini adalah tutorial kurang lebihnya seperti ini guys gampang sekali kan dan juga sebelum yang sudah nonton ini boleh di subscribe like, komen, dan share ya komen di bawah oke guys